Membuat layangan celepuk mini Nah ini langsung saja kita gambar polanya membentuk seperti burung hantu Setelah polanya siap, inilah saja kita potong sampai seperti ini Supaya terlihat lebih nyata, ini tinggal kita tambahkan bagian mata dan bagian paruhnya Lanjut, ini tinggal kita tambahkan bingkai pada layangannya Untuk merekatkannya, disini aku menggunakan selotip Terakhir, ini tinggal kita tambahkan tali gochi dan ini tes terbangnya